Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Indonesia setara adalah sebuah mimpi indah Tentang demokrasi politik Yang menjunjung tinggi kesejahteraan Dan demokrasi ekonomi Yang menjunjung tinggi kesejahteraan rakyat Itulah mimpi indah Soekarno-Hatta lebih dari 79 tahun silam Mimpi indah itu hari-hari ini Berakhir dengan kenyataan buruk Demokrasi dirusak Otoritarisme dipraktekan Ekonomi kerakyatan diabehkan Ekonomi kapitalis diistimewakan Indonesia pun bergerak bukan ke arah Republik yang setara untuk semuanya Tetapi Bergerak ke arah Kebangkitan populisme otoriter yang mengerikan Dan ketimpangan ekonomi Yang tak berkah hilang Kita juga diwariskan mimpi buruk tentang Ketimpangan ekonomi yang naik Dan ini Mengkhianati Mengkhianati Demokrasi politik dan ekonomi Yang diamanakan oleh Bung Karno dan Bung Hatta Bahwa Demokrasi politik dan ekonomi Harus Berkorelasi positif Dan harus menghadirkan Kesejahteraan rakyat Yang terjadi adalah Demokrasi dibunuh Ekonomi Akhirnya Berakhir Sebagai The economic of injustice Ekonomi yang bernapaskan ketidakadilan Ketidakadilan kepada 26 juta lebih rakyat miskin Ketidakadilan kepada kelas menengah Ketidakadilan kepada Kelas yang mau naik menjadi kelas menengah Ketidakadilan kepada Banyak sekali Mayoritas rakyat kita Yang rentan jatuh miskin Ketimpangan inilah yang sebenarnya Merobek-robek spirit Indonesia setara Yang diwariskan oleh Bung Karno dan Bung Hatta Dan tentu saja Bapak Ibu Pendiri Bangsa Saya Memperoleh kabar terbaru Dari sahabat saya Mas Teguh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Di UI Yang Memberikan informasi terbaru Kepada saya Tentang dua ketimpangan Yang begitu ekstrim Begitu njomplang istilah orang Jawa Yaitu adalah ketimpangan aset finansial Dan ketimpangan aset tanah Yang Keduanya Mewakili dari Ketimpangan yang begitu ekstrim itu sendiri Saya bacakan Data yang dititipkan kepada saya Oleh Mas Teguh Pertama Tentang ketimpangan aset finansial 98,2% rekening dengan nilai sampai dengan 100 juta Hanya menguasai 13,9% Dari total tabungan Sementara 0,03% rekening dengan nilai di atas 5 miliar Menguasai 47,5% dari total tabungan Itu ketimpangan aset finansial yang begitu Mencolok Begitu ekstrim Yang kedua ketimpangan aset tanah 56% petani gurem hanya menguasai 12% dari total tanah pertanian 6% petani terkaya menguasai 38,5% total tanah pertanian Ini sebenarnya buat saya Sebagai anak petani kecil di Seragen Dan sekaligus anak Marhain Merefleksikan satu masalah terbesar bangsa ini Yang sebenarnya disadari oleh para pemimpin Tapi mereka Entah tidak mau Atau tidak mampu Untuk mengasai ketimpangan yang naik Karena itu mimpi Indonesia setara Yang diwariskan oleh Bung Kano dan Bung Hatta Itu bukan semakin mendekati Impian mereka Harapan mereka Tapi justru semakin menjauh Dengan ketimpangan ekonomi Yang terbesarkan pada ketimpangan aset finansial Dan ketimpangan aset tanah Itu di luar ketimpangan-ketimpangan lain Yang bisa kita jejerkan Tentu saja ekonomi yang timpang ini Membahayakan kondisi dan masa depan Republik Republik yang diimpikan sebagai republik yang setara Justru bergerak Tidak ke arah Kestaraan Tapi ke arah ketimpangan itu sendiri Indonesia yang timpang Itu adalah Indonesia Yang dihuni oleh masyarakat yang divided Yang terbelah Yang terpisahkan Antara yang kaya dan yang miskin Sebuah republik Dimana orang-orang kaya Bisa tinggal di satu Perumahan Yang terjaga keamanannya Bisa menghabiskan uang Untuk gaya hidup Bisa menyekolahkan anak Ke sekolah-sekolah favorit Dan sekaligus bisa menikmati Kesehatan yang Berkualitas Sementara kita memperoleh sebagian Masyarakat kita Yang hidup dengan Apa yang disebut sebagai Economic insecurity Ketidakamanan ekonomi itu sendiri Pendidikan yang pas-pasan Dan sekaligus Layanan kesehatan Yang serba Terbatas Mereka berdoa Tiap hari Agar tidak kena penyakit Yang paling perhatikan Adalah jutaan Anak muda Yang teraliniasi Yang terasing Yang Barangkali hopeless Hopeless karena Nepotisme itu sendiri Mereka Anak nelayan Anak petani Anak buruh Anak guru Tidak memiliki Orang dalam Bukan anak siapa-siapa Akhirnya kehilangan harapan Untuk melihat masa depan Indonesia yang setara Yang saya impikan Yang Bapak Ibu Pendiri Bangsa impikan Adalah Indonesia yang setara Dimana Masyarakatnya Mulai Di persempit Jarak Kesenjangan Dimana Masyarakatnya Memiliki spirit Untuk saling Memikul tanggung jawab Bersama Dimana Masyarakatnya Bisa merasakan Makna dari Keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Bisa merasakan A justice for all Selama ini Mereka hanya mendengarkan itu Dalam Seremoni Dalam upacara Tapi belum Menjiwai Dan merasakan Makna Keadilan sosial Bagi semua Dalam kehidupan Sehari-hari Saya ingin Menutup Pidato Indonesia Setara ini Dengan satu harapan Karena Saya teringat pada Penutup Dari Pidato Pledoy Bung Hatta Tentang Indonesia Merdeka Hanya ada satu Tanah air Yang disebut Tanah airku Ia tumbuh Dan berkembang Dengan usaha Dan usaha itu Adalah Usahaku Dalam Kondisi Serendah Apapun Republik ini Mari kita tetap Mencintai tanah air Dengan perasaan Untuk berbakti Kepada tanah air Tanah air Yang saya impikan Adalah tanah air Yang Saya Terinspirasi Bukan hanya Dari Pung Hatta Tapi juga Dari Martin Luther King Ketika Beliau memberikan Speech I Have Dream Saya juga punya mimpi Mimpi Tentang Anak-anak Indonesia Yang kelak Hidup Di satu republik Dimana Mereka Tidak ditentukan Oleh status sosial Anak presiden Atau anak petani Atau anak buruh Atau anak-anak layan Atau anak guru Tetapi ditentukan Oleh Kualitas karakternya Saya bermimpi Saya bermimpi Berhasil waktu Saat nanti Anak-anak Indonesia Hidup di satu republik Dimana mereka Tidak ditentukan Oleh status sosial Tapi ditentukan oleh Kualitas karakter Itu sebabnya Ketika kita Menyanyukan lagu Indonesia Raya Amanah Yang diamanahkan Baik oleh Bung Kano Dan Bung Hatta Tentang Bangunlah jiwanya Bangunlah karakternya Karena karakter itu Kata Bung Hatta Adalah Cinta pada kebenaran Dan itu adalah Inti dari Pendidikan karakter Cinta pada kebenaran Love for the truth Kenapa? Karena justru saat-saat ini Cinta pada kebenaran Itu kita butuhkan Ketika The truth is being destroyed Ketika kebenaran itu Dihancurkan oleh Pemimpin otoritar populis Kenapa kebenaran Dihancurkan? Agar kita Tidak bisa Membedakan lagi Mana yang Baik dan buruk Benar dan salah Tatanan moral Menjadi tunggang langgang Sehingga kita Tidak punya Panduan moral Untuk menilai Mana yang Baik Dan buruk Benar dan salah Karena itu Pesan dari Bung Hatta Tentang Pangkal inti Dari pendidikan karakter Adalah cinta pada kebenaran Tetapi ada Kelanjutannya Yaitu adalah Keberanian untuk Mengatakan kesalahan Kepada juragan Setelah Bung Hatta Juragan Tapi istilah saya Kekuasa Berani mengatakan Kesalahan kepada Kekuasa Dalam konteks inilah Saya belajar Dari Cak Nur Cak Nur adalah Man of character Manusia yang Memiliki karakter Memiliki prinsip Memiliki nilai luhur Yang tinggi Dan itu Terekam dan teruji Dalam Sejarah Hidupan Cak Nur Kenapa Karakter Prinsip Yang dipegang Teguh oleh Cak Nur ini Kita perlu tegaskan Karena hari-hari ini Kita justru Menyaksikan Satu karakter Manusia Yang disebut oleh Masyia Bali Sebagai Karakter yang Pelintat-pelintut Yang egois Yang serakah Yang tidak tahu Berterima kasih Kepada Cak Nur Saya juga Saya juga belajar Tentang Seorang Santri Yang sudah Begitu terkenal Menjadi ketua Umum HMI Tetapi Tetap Mencintai Ilmu Dengan Studi Ke Sikago Bersama Buya Buat saya itu Memberikan sumber Inspirasi Kepada kita Semuanya Anak-anak muda Untuk meladani Cak Nur Bahwa Mencari ilmu Sampai ke Sikago Adalah bagian Dari kewajiban Agama itu sendiri Tapi yang terpenting Dari Cak Nur Dan Buya Sapi Adalah Sepulang dari Sikago Keduanya Meladani Bung Hatta Yaitu Dengan Memberikan Sumbangseh Pemikiran Kontribusi Keteladanan Pada Perciptanya Negara Republik Demokratis Yang Modern Ingat Ketika Presiden Soeharto Meminta Pertimbangan Pada Cak Nur Cak Nur Tidak Lintat Lintut Tidak Menggunakan Kesempatan Itu Untuk Beralensi Dengan Kekuasaan Notoriter Tapi Tegas Kesiden Soeharto Harus Menunjukkan Buat Saya Itu Memberikan Satu Keteladanan Penting Bahwa Hidup Itu Adalah Soal Prinsip Soal Karakter Soal Komitmen Pada Nilai Kalau Komitmen Pada Nilai Pada Karakter Pada Prinsip Moral Yang Luhur Ini Hilang Maka Kita Telah Terjatuh Pada Kehinaan Sebagai Manusia Saya Menitipkan Pada Pemimpin Bangsa Ini Untuk Mengelola Republik Ini Dengan Prinsip Meristokrasi Karena Yang Kita Saksikan Dalam Beberapa Tahun Ini Bukan Prinsip Meristokrasi Yang Dijunjung Tinggi Tapi Prinsip Kaki Meristokrasi Kepemimpinan Politik Yang Dikendalikan Oleh Mereka Yang Tidak Kompeten Dan Paling Buruk Secara Murah Hanya Dengan Prinsip Meristokrasi Kita Bisa Mujudkan Indonesia Yang Setara Indonesia Yang Memberikan Kesempatan Yang Setara Kepada Seluruh Warga Negara Dengan Memberikan Kesempatan Yang Setara Agar Mereka Bisa Maju Secara Bersama Agar Mereka Bisa Memajukan Republik Ini Dengan Spirit Dasar Meristokrasi Dengan Spirit Dasar Keluhuran Budi Dengan Spirit Dasar Kompetensi Dengan Spirit Dasar Komitmen Pada Nilai Luhur Itu Sendiru Demikianlah Sedikit Sumbang Sih Tentang Ilim saya Yang Setara Saya Menutup Dengan Rasa Terima Kasih Kepada Ibu Omi Atas Keteladanannya Kepada Kita Semuanya Kepada Tiga Putri Bung Hatta Ibu Ibu Moetia Hatta Ibu Gemala Hatta Ibu Halida Hatta Yang Mengenang Kembali Pertanyaan Yang Diajukan Ibu Rahmi Hatta Ibu Rahmi Hatta Ditanya Ibu Sebagai Istri Seorang Wakil Presiden Kenapa Ibu Tidak Menerima Tawaran Bisnis Dan Seterusnya Jawaban Yang Diberikan Ibu Rahmi Hatta Begitu Membekas Dalam Hati Saya Dalam Pikiran Saya Ia Jawab Dengan Spirit Kona Rasa Syukur Rasa Cukup Kona Kona Itulah Yang Hilang Dari Kehidupan Kita Sebebansa Karena Keserakan Yang Telah Menjangkiti Para Pemimpin Terutama Keserakan Pada Ketuasaan Terutama Keserakan Pada Uang Sehingga Mereka Menyembah Apa yang Oleh Paus Francisco Sebut Sebagai The Idol Trioman Berhala Uang Berhala Ketuasaan Juga Terima kasih Kepada Bang Fahri Ali Mas Budi Munawar Mas Jamhari Mas Komar Pak Hindro Mas Lutfi Kang Pipif Dan Semuanya Saya Peringat Kembali Satu Momen Ketika Dulu Hadir Pada Pidato Cak Nur Kuliah Para Madinah Cak Nur Di Pondoh Indah Kita Duduk Paling Belakang Dan Saya Ketemu Kawan-kawan Yang Dulu Duduk Di Belakang Hanya Untuk Mengendiri Cerama Cak Nur Setelah Itu Ditulis Di Kompas Agar Dapat Honor Dari Kompas Terima Kasih Pak Yaakob Terima Kasih Mas Budiman Tanur Jel Terima Kasih Mas Sularto Yang Telah Memberikan Kesempatan Kepada Saya Untuk Menulis Di Kompas Dapatan Pak Yaakob Dengan Almar Sama Begitu Lekat Juga Dari Sini Mas Didi Rabini Romo Beni Sang Maestro Budet Dan Juga Bang Hamid Ibu Yang Terima Kasih Yang Terima Dalam Terima Kasih Mbak Alisa Guru Bangsa Mas Lukman Hakim Saifudin Ibu Heni Bapak Dan Ibu Mbak Dani Seluruhnya Yang Saya Tentu Saja Belum Mengingat Namanya Mohon Dibuang Pintu Maaf Masih Ada Alasan Karena Belum Lama Pulang Dari Amerika Terakhir Terus Saja Terima Kasih Kepada Hadirin Semuanya I Feel So Honored Atas Kehadiran Kalian Semuanya Tentu Saja Pidato Saya Tidak Sebaik Dengan Pidato Putra Saya Brian Sekidi Tetapi Setidaknya Ini Setidik Sumbangsih Agar Kita Terus Merawat Republik Merawat Indonesia Yang Setara Yang Memberikan Kesempatan Yang Adil Dan Setara Kepada Semua Warga Negara Indonesia Terima Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka 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 Terima kasih.